Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Nah pada kesempatan kali ini Kita lagi main ke kandang Cak Sotik ya Red Breeder Kita lagi Nongkrong bareng Nongkrong bareng Lihat ayam asel-asel koleksi dari Cak Sotik ini ayamnya super-super Kawan-kawan Ini Paceknya berwarna widu atau Jalak ya Ini lebih ke widu ya Kemudian betinanya black Nah ini pertama yang mau kita sampaikan Bahwa dari indukan warna Gelap seperti ini Itu nanti bisa menghasilkan anak Dengan warna yang beraneka macam Nah ini paruhnya Betinanya sangat cakep sekali Nah ini kilimoku sefal ya Kawan-kawan Nah ini cakep Ayamnya Nah itu cak Sotik ya Ini dari pacekan dan biang-biang gelap ini Ini anaknya ada yang warna putih Kemudian ada yang warna Bloro ya Karena memang unik itu asel Back Parot itu unik Jadi biarpun indukannya warna gelap Tapi Dia mampu menghasilkan Anakan dengan Beraneka macam warna Nah ini kita cek Paceknya Ya ini paruhnya cakep Kawan-kawan ya Nah Untuk asel Back Parot Longtail Ya Sebenarnya Untuk perawatan Itu sedikit berbeda Dengan ayam lainnya ya Lebih mudah kita pelihara Samu Daripada kita pelihara Asel Parot Back Longtail Karena apa Asel Parot Back Longtail Itu biasanya Kalau dia sudah sakit Ya Itu untuk pengobatannya Akan sangat sulit sekali Kawan-kawan Nah sehingga Perlu perawatan khusus Dan penanganan khusus Untuk asel Parot Back Longtail ini Nah terutama Gini kawan-kawan ya Ketika proses Pengeraman terutama ya Itu lebih baik Untuk asel Parot Back Longtail Itu lebih Apa ini Dieramkan di induknya Ini Prosentase Tetasnya lebih bagus Daripada yang Ada di mesin Ya Ini yang Apa terjadi di Farm kita ya Dan di beberapa Teman-teman yang ada Di peternakan temang Itu Mengamati bahwa Ketika Telur asel Parot Back Itu ketika diirami Itu justru malah Lebih bagus Dieramkan tetasnya Dan untuk Hasil anakannya Dioce nya Itu lebih Tahan ya Lebih tahan Dan lebih fit Dibandingkan Dengan yang Menetas Di mesin tetas Ya Ini-ini yang Sepengalaman Kami ya Yang ada di temanggung Mungkin Kalau di Beberapa teman Untuk Pengeraman Dengan model Ditetaskan Di mesin tetas Mungkin bagus ya Ya karena mungkin Beda cuaca Atau apalah Kawan-kawan Beberapa faktor Ya Nah ini Paruh Betina juga Ini cakep Nah kemudian Ketika Setelah menetas Itu baru Nanti Anakannya Itu bisa Dimongkan Atau Biar ikut Induk dulu Paling tidak ikut Induk selama Satu minggu Setelah itu Baru dipisahkan Ya Dipisahkan Kemudian dimasukkan Disendirikan Di dalam Bok Ya Nanti dikasih Lampu 15 watt Atau 10 watt Tergantung Nanti cuaca Nah ini Jantanya Ini Mantep ini Jantanya Ini bisa Alami Pembuahan Alami Kemudian juga Bisa dengan Sistem dodokannya Nah kalau Sistem dodokan Itu memang Lebih enak Karena kita Bisa lebih Mengontrol Nanti Untuk Proses ini Proses Pembuahannya Nah Nah kemudian Ketika nanti Menginjak Usia Satu bulan Kawan-kawan Itu yang Paling penting Adalah Divaksin Dengan ND Lasota ya Atau Tetes itu Yang vaksin tetes Usia di bawah Satu bulan Itu Vaksin Sangat perlu Sekali Kemudian Nanti juga Di usia Dua setengah Bulan ke atas Harus mulai Divaksin NDAI Ya Biar Terbebas lah Apa Pencegahan kita Karena sering kali Kita temukan Untuk asal Parotbek itu Dia mudah Lumpuh kakinya Kawan-kawan Mudah lumpuh Nah ketika sudah Dia mau Kejala lumpuh ini Penanganannya Penanganannya Sangat susah Makanya Lebih baik Untuk asal Parotbek ini Kita Vaksin dengan NDAI Ketika usia Dua setengah bulan Ke atas Baru nanti setelah itu Ayam Itu lebih baik Sering diumbar ya Karena karakternya Di India Untuk ayam asal Parotbek ini Memang Diumbar Seperti ayam kampung Itu kawan-kawan Ya itu lebih Lebih bagus Seperti itu Karena Apa Itu tadi Rawan Asal itu rawan sekali Rawan lumpuh Kalau kawan-kawan Nggak berani Nanti bisa ditanyakan Di beberapa Breeder Asal Parotbek ya Sejauh mana Pengalamannya Selama ini Dalam bertanak ayam Asal itu Nanti bisa Diceritakan Nah ini Pejantar satunya Ini Ujipo Kawan-kawan Jenggirnya Ujipo ya Jenggir biasa Jenggir seperti Ayam bangkok itu Ya ini Ujipo Tapi berbeda ya Dengan jenggir ayam bangkok Hanya dia lebih Ini Lebih Kecil Kemudian juga Lebih Pagem kawan-kawan Jadi tidak Kepleh Tidak kepleh Nah itu Ini juga sama Proses Dulu Ketika Sampai jadi Induk sebesar Sepacam ini Ini prosesnya Dulu Sama Kecilnya Ketika usia 2,5 bulan Mulai diumbar Kawan-kawan Walhasil Alhamdulillah Sekarang sudah Menjadi Pacek-pacek Dan Menjadi Induk-induk Nah ini Sekarang Dikembangkan Di Redbreder Atau di Cak Sotik Tepatnya Di Dusun Giyanti Temanggung Depan rumah Ibu saya Ini Cak Sotik Nah ini Mantep Apa Paceknya Ini Bodinya Besar Kawan-kawan Jadi nanti Untuk asal Parotback Itu Bisa kita Larikan Untuk Ayam Hias Seperti ini Ekornya Panjang Bagus Ini Parunya Juga Cakep Nah ini Kita bisa Larikan Ke hias Dan nanti Kita bisa Larikan Ke Ini Kawan-kawan Apa Ke Ayam Tangkas Karena Struktur Balungan Itu Sangat Bagus Untuk Ayam Asal Parotback Dan Di India Pun Sebenarnya Ini Ayam Tangkas Jadi Kawan-kawan Yang Sedang Pelihara Ayam Asal Parotback Itu Nanti Bisa Satu Digunakan Untuk Ayam Hias Yang Kedua Bisa Digunakan Untuk Ayam Tangkas Oke Itu Saja Mungkin Review Dari Saya Terima Kasih Salam Rakyat Peternak